Pemirsa Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Jepang akan memberikan dukungan sepenuhnya pada prioritas program pembangunan Presiden Joko Widodo dalam masa pemerintahan periode kedua. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di selah-selah KTT ASEAN di Bangkok, Thailand mengatakan akan memberikan dukungan sepenuhnya pada prioritas program pembangunan Presiden Joko Widodo dalam masa pemerintahan periode kedua. Sementara Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dalam lima tahun ke depan Indonesia memiliki beberapa prioritas utama pembangunan yaitu pembangunan sumber daya manusia keberlanjutan, pembangunan infrastruktur, penyerahanaan regulasi dan reformasi kelembagaan. Menurut Jokowi, sebelumnya Indonesia-Jepang sudah memiliki banyak kerjasama di bidang infrastruktur antara lain proyek MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dan Pelabuhan Patimban. Jokowi, sebelumnya Indonesia-Jepang sudah memiliki beberapa prioritas utama yaitu yang pertama pembangunan sumber daya manusia, kemudian keberlanjutan dari pembangunan yang terakhir, dan yang ketiga penyelidikan regulasi dan yang keempat yang terakhir.